sama dia, dia mau foto-foto mau keluar sebentar satu jam terus ibunya mau ibadah gitu kan, pokoknya saya kasih warning, jam 10, setengah 11, kamu gak pulang aku cabut, beneran dia lewat setengah 11, sampai jam sampai jam 12, akhirnya ya saya pergi ya aku anggap bahwa sudah selesailah hidupku dengan dia, udah gak akan sambung lagi, wah kata ibunya dia boing, ngung nyariin saya di terminal, ya saya gak akan ke terminal saya pasti tau dia akan nyari saya kesana saya gak di terminal saya di pinggir jalan saya dapet kendaraan, saya balik habis saya balik dia telpon-telpon gak aku peduliin, gak aku angkat semuanya, selesai 2 hari, 3 hari, seminggu selesai seminggu, saya udah sampai Jepang jadi kekuatan kekuatan sakit hati itu sebenernya kalau kita himpun itu menjadi kekuatan yang mahadasyat kita itu ketika disakiti aku ngomong, ketika kamu menyakiti saya maka bukan saya tambah jatuh tapi saya tambah kuat habis itu yaudah saya sampai di Jepang saya posting-posting sosial media saya di Jepang jadi jadi terus habis itu ya senyum-senyum jadi sekali lagi sekali lagi orang semakin menyakiti kita kita bukan semakin hancur semakin kuat makanya tujuan tujuan Gustialah memberikan rasa sakit kepada kita itu agar membuat kita jadi jauh lebih kuat nah tidak semua orang bisa menyadari itu iya tapi waktu itu benar-benar saya itu enggak bisa enggak bisa berpikir apa-apa waktu ada masalah seperti itu ibu saya meninggal terus saya mikir anak saya dengan siapa orang tua saya sudah enggak ada semua ya Allah benar-benar saya apa ke pasar itu naik sepeda mau ketabrak disitu disitulah saya bisa bangkit nanti kalau saya benar-benar mati anak saya gimana disitulah mau ketabrak disitu baru saya sadar aku harus bangkit aku harus bisa menerima semua keadaan seperti ini aku harus bisa bisa berdamai dengan diriku sendiri dari situlah saya sedikit sedikit saya bisa bangkit lagi sampai sekarang ini yang saya senang sebenarnya cerita yang begini jadi bangkit dari sebuah keterpurukan itu tidak semua orang suka ya dengerin bisa iya tapi bisa tapi semua manusia bisa cuman tidak semuanya orang kadang mengambil nilai mengambil sebuah pembelajaran dari hal tersebut jadi ya nanti kalau sampein bicara sama temennya sampein yaudah bilang aja ada 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 hal delik ada hal sesuatu yang bisa diperkarakan apa enggak dia pernah dia pernah enggak pengen mau beli sesuatu terus kamu disuruh transfer terus sampai ke sekarang kenyataannya barang itu ada apa enggak nah itu bisa alamatnya ada mbaknya itu mbaknya itu bilangnya gini mas dia kan baru dia bulan 12 kemarin pulang dari Singapura dia enggak boleh pulang ke rumah keluarganya dia dikontrakan di sebuah tempat gitu uangnya itu jadi kan dia itu mungkin enggak ada bukti kan uangnya itu langsung diambil semua gitu loh sedangkan terus dia itu pulang ke rumah dia sendiri dan mbaknya ini ditaruh di sebuah kontrakan satu minggu sekali baru dia ketemu sama mbaknya tapi mbaknya baru sadar baru sadar sekarang sekarang ini emosinya lagi gimana ya lagi-lagi emosi emosi gitu tunggu mbak tunggu sama sabar dulu dari solusi saya bilang gitu saya percaya dengan mbaknya itu kenapa karena saya sendiri waktu di rumah saya pulang dari Tawan saya pulang dari Tawan pun seperti itu tapi cuman bedanya saya dibawa pulang rumahnya kan dekat dengan rumah saya saya dibawa pulang ke rumah dia kemana-mana kita sama anak dia gitu sama anak saya nah kalau mbaknya ini enggak mbaknya ini disembunyikan keluar kemana-mana disembunyikan sedangkan dia keluar kesana-kesana sama perempuan lain gitu loh sama awalnya pun dulu saya waktu pulang dari Tawan wah kan juga diambil semua kan saya di Tawan 5 tahun kayak orang bodoh gitu loh terus jadi mbaknya bilang seperti itu saya kembalikan ke masa lalu saya oh saya dulu juga seperti itu jadi sekarang mbaknya cerita itu saya bukan cerita dulu mbaknya cerita dulu baru saya mengingat masa lalu oh saya dulu juga seperti itu sekarang sama mbaknya mbaknya ini juga digingikan gitu loh enggak tahu nanti nanti saya saya bilang sama mbaknya ada enggak bukti kalau dia minta apa tapi enggak tapi enggak dibelikan gitu saya nanti tanya sama mbaknya kalau enggak sana nanti mbaknya biar telepon kejadian lebih baiknya gitu biar cari cari solusi dan mungkin nanti kalau telepon mas Ambro mungkin dia sadar dengan kesalahan dia sendiri terus hasilnya positif gitu loh harapannya harapannya seperti itu harapannya bahwa tersakiti model apapun tersakiti setiap apapun ketika kita mampu dan bisa memaafkan kita itu sebenarnya orang yang sangat-sangat kuat karena memaafkan itu memaafkan itu adalah sebuah kekuatan jadi orang yang tidak bisa memaafkan itu sebenarnya orang-orang yang sangat lemah belum bisa bersahabat dengan dirinya sendiri orang kuat itu bukan bisa mengangkat besi mengangkat apa tapi mampu memberikan maaf di saat orang itu tersakiti bahkan itu orang yang terdekat pun itu berarti orang yang bukan berarti tapi kadang memaafkan dengan bodoh itu juga bedanya tipis bedanya tipis saya itu bodohnya gini ya mas sudah ada masalah seperti itu dia telpon masih aja telpon-telponan gitu loh tapi tapi belakangan ini memang dia telpon selalu telpon saya telpon ya tapi dia bilang masalah duit saya mau beli ini mau beli ini yaudah pakai duit sendiri aku gak bisa ngiringin kamu karena aku sendiri disini gak bisa keluar kirim duit saya bilang gitu dulu gak bisa bilang gak bisa saya bilang beli aja pakai duit duit sendiri itu saya gak bisa gitu loh tapi akhir-akhir ini tiga bulan tiga bulan tiga bulan terakhir dia selalu bilang masalah duit saya bilang maaf kalau sama mau beli apa mau beli apa pakai duit sendiri aku gak bisa keluar kirim duit saya bilang gitu padahal disini kan mudah kalau kirim duit kan senang-senang aja kan gak pilih aplikasi aja selesai nyampe Indonesia sekarang kan mudah pengiriman dari mana-mana kan mudah dari sini meskipun disini semua elegal sampe ini itu sudah sangat baik disakiti aja masih dimintain lagi sampe ini masih bisa jawabnya dengan baik juga iya saya bilangnya gitu enggak kok sampe ini enggak matamu suwe aja enggak bisa sudah enggak bisa keluar kata-kata seperti itu enggak bisa karena apa dulu waktu aku disakiti ibu saya meninggal saya bilang pinco apa itu yang jelek itu ya membuat saya lebih sakit hati kamu ini seperti ini sudah saya kasar ngomongnya tapi semakin saya membuat mulut saya keluar kata-kata jelek membuat saya ini sakit hatinya ini kayaknya itu enggak bisa selesai enggak selesai iya iya gitu loh tapi tapi sekarang dengan perjalannya waktu kalau anaknya minta duit yuk bu saya mau pergi ke sini saya minta duitnya oh iya nanti tak kasih kalau anaknya yang minta bener-bener nanti kamu berangkat di jalan tak kasih duit saya bilang gitu tapi kalau masih di rumah enggak bisa karena apa anak sama bapak kan beda beda urusan gitu loh maksud saya gitu kalau memang bapaknya yang minta sebaserpun sebaserpun saya enggak bisa tapi kalau anaknya yang bilang tapi kan bukan anak samer iya memang bukan anak saya tapi kan kita meskipun kan sudah pernah hidup bersama gitu loh sejakkan anaknya itu dengan saya itu seperti ibunya sendiri sama ini kan juga punya anak sendiri iya itu sama anak saya itu rukun gitu loh saya itu enggak membedakan ini anak tiri ini anak saya sendiri saya itu enggak pernah membedakan seperti itu meskipun saya benci sama bapaknya tapi sama anaknya saya enggak bisa gitu loh anaknya kan anak kan enggak tahu apa-apa masalah saya ada masalah sama bapaknya saya enggak pernah ayah-ayahmu seperti ini sebenarnya enggak pernah itu bukan porsinya anak gitu loh ya bagus kalau kalau enggarengan itu enggak kalau enggarengan itu enggak ada masalah sama saya minta duit enggak pakahi terus dia sama anak saya bilangnya ibumu seperti ini seperti ini gitu njelek-njelekin saya ke anak saya anak saya kan tahu sendiri ibunya gimana masih duit enggak sama dia itu kan tahu sendiri gitu loh terus ini terus ini solusinya gimana mas dia suruh dia telepon saya untuk ya kalau enggak sampe ngomong cari cari momentum itu cari dia minta apa minta apa buat apa terus terbukti apa enggak gitu aja kalau enggak kalau enggak ada itu enggak ada enggak ada bukti dan semuanya enggak bisa gitu aja saya sederhana kok saya dengan saya sudah berpikir legowo langsung itu semua bukti-bukti itu saya enggak mau nyimpan membuat saya ini tambah kalau saya melihatnya itu tambah terpuruk tapi dengan bismillah langsung terhapus semua dengan perjalannya waktu saya bisa legowo seperti ini sekarang saya bisa tertawa oh seperti ini orangnya sekarang bisa tertawa bisa tepuk tangan gitu lah dulu enggak bisa ternyata kamu sekarang lebih parah enggak kerja minta duit lagi-lagi-lagi macam apa sekarang bilangnya gitu iya iya akhir-akhir akhir ini kan kerjaan dia mungkin enggak bisa enggak bisa kerja gitu mungkin ya dia bilang yakin bun saya ini enggak kerja disini sudah satu bulan sekian-sekian anaknya minta ini minta itu yaudah sabar aja nunggu zaman sudah sampai kerja baru dibelikan saya bilang gitu kamu enggak bisa duit ke saya dia bilang ini kan gitu maaf disini ini enggak bisa keluar karena saya ini kan ilegal jadi dia kan percaya gitu saya saya kok malu ya kalau saya jadi laki-laki dengerin kayak gitu kok malu ya saya sama istri saya itu kalau kalau apa ya aku enggak ngomong minta sebenarnya saya enggak ngomong hp ku rusak aku udah gitu aja jadi dia telepon krak-krak-krak yang hp-nya rusak enggak bisa beli duit datang kasih kamu besok dia beliin dia enggak kalau dia enggak dia itu setelah minta duit ke saya dan ke mbaknya ini jangan bangganya bilang sama teman-temannya oh saya ini banyak uang semua ngasih ke saya nanti kita seneng-seneng minumlah inilah itulah ke karaoke lah seperti itu dia dengan bangganya seperti itu aku kok aku dengerin ya memang orang ganteng itu kan orang ganteng itu kan kebanyakan seperti itu mas saya ganteng tapi enggak gitu saya ganteng tapi enggak gitu loh mbak saya ganteng tapi disakiti kalau dia ganteng menyakiti saya malu loh mbak enggak kalau disakiti masa lalu ya saya senyum-senyum aja gitu aja oh iya berarti kan saya memang tidak ditanggirkan ketemu orang yang tepat gitu aja sih jadi jadi saya pun ngerasa juga waduh kok kadang-kadang teman-teman perempuan itu cerita kayak gitu sebagai seorang laki-laki kalau diceritain kayak gitu aduh jadi saya balik ngacar ke diri saya sendiri lagi waduh wah aku kalau aku sama abu Joko gondal gondol tok ya orang ngasih sesuatu enggak membuat dia jadi lebih damai lebih seneng apalagi juga enggak ngasih duit dan Neo saya saya kadang-kadang mikir kesitu sampai kalau dia enggak kalau dia enggak kalau dia enggak nanti dapat duit dapat duit dari mbaknya ini ya nanti ayo keluar ayo kita keluar saya dapat ranturan dari sana oke keluar satu malam duitnya habis satu malam duitnya habis langsung Bu Bunseni yaudah kamu keluar aja pakai uangmu sendiri saya enggak bisa kirim duit saya selalu bilang gitu tapi kalau dulu ya kalau dulu mas saya enggak bisa bilang seperti itu sampai baju ibaratnya itu sampai keringat saya ini sampai kering diperas diperas dia itu sampai kering sampai waktunya gajian itu saya pernah sampai waktunya gajian itu saya dapat 500 yuan karena ya itu diperas terus sama dia kayak baju itu kalau diperas semakin diperas karena kering lebih kering lagi itu rasanya itu ya Allah di nasihatin aja mbaknya jadi lebih berhati-hati kalau memang mau memperkarakan atau bikin kasus atau bikin bikin dia apa namanya bisa masuk penjara bisa tapi kalau bisa kayak sampai mendoakan dia agar segera sadar segera insaf nah itu jauh lebih baik doaku buat beliau seperti itu saya gak bisa mendoakan yang jelek untuk beliau karena doa yang bagus kembali juga takutnya kembali ke diri saya sendiri jelas 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 doa doa baik itu akan kembali kebaikan berkali-kali lipat tapi gak semua orang yakin gak semua orang yakin iya tapi ternyata tapi ternyata iya maksud saya gak semua orang bisa meyakini kalau sampe meyakini saya meyakini tapi orang lain belum tentu meyakini hal itu kalau saya meyakini jadi saya berusaha juga terkadang bahkan kemarin saya sempat juga teriak-teriak ngomong orang goblok tapi setengah jam satu jam aku terus mikir lagi jadi gak seharusnya seperti itu tapi ya oke lah buat saya kembali lagi kadang seseorang itu sudah dikasih tahu ya itu untuk menunjukkan juga ke orang lain bahwa kalau kita sudah mau bantu ya jangan jangan kebacot gitu loh iya kalau kita bantu sebenarnya kesitu tapi dalam hati juga aduh aku kok jadi kayak gini kadang ya sempat terus habis teriak-teriak diem lagi tapi kadang-kadang kan memang kalau kita terbawa bersama suasana pastinya kayak gitu karena ada orang yang kita harus ngikuti maunya dia sedangkan dunia tidak tidak seperti maunya dia kan repot iya 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 benar aturan itu tidak tidak ngikutin dia iya tapi dia gak terima kalau suruh ngikutin aturan yang benar itu makanya kadang-kadang sempat saya suaranya kenceng suaranya keras itu sebenarnya tujuannya untuk membuka mata dan menyadarkan halo dunia itu sudah seperti ini bangun jangan hidup cuman kadang-kadang kadang-kadang dengan suara tinggi nah kadang-kadang saya berusaha gimana caranya ya bisa ngasih tau tapi suaranya gak perlu tinggi-tinggi gitu kadang-kadang sih saya juga harus belajar kayak gitu belajar lagi nah kalau lawan bicaranya sampai gitu kalau lawan lawan bicaranya sama sampai ini kan juga tenang enak iya kan saya sudah legowo dengan berdamai dengan diruku sendiri jadi apa yang terjadi dengan saya ya saya keluarkan gitu iya makanya kalau beda beda memang orang di titik dimana dia sudah menyadari bahwa wah seharusnya aku begini aku gak kayak gitu seharusnya begini nah beda sama orang yang masih di dalam bahwa aku itu harus begini nah itu beda iya iya bener bener sampai foto saya itu loh dikasihkan ke mbaknya yang ini ya Allah bodohnya oh kadang saya ini gak terima ya ya Allah kenapa orang ini bodoh banget iya memang foto saya ya kan saya waktu mandi kan saya pernah dulu kan pernah ikut hidup bersama ingin kedampannya itu lebih baik bukannya bukannya satu bulan dua bulan loh mas sekarang foto foto saya itu digirimkan sama mbaknya ini gitu loh tapi aku yaudah gak apa-apa memang sudah terjadi ya mau apa lagi gitu loh ya saya doakan semoga garengannya ini semoga cepat sadar dapat dapat hidayah menjadi lebih baik gitu aja doa saya buat beliau kalau memang dia menjelekan saya ke siapapun itu urusan dia dengan Allah tapi dengan dengan saya saya ikhlas saya sudah memaafkan dia sebelum dia minta maaf ke saya gitu gitu aja yang cerita sama saya kemarin itu juga kayak gitu orang udah cinta mati uangnya 200 juta udah mau pulang Indonesia mau nikah ternyata dia punya istri wah patah hati hancur setiap hari dia berdoa setiap hari dia tahajud dan mohon ampun tahu-tahu tahu-tahu lakinya itu kecelakaan kerja terus kakinya bolong terus satu kaki kirinya kaki kirinya atau kanannya terus harus diamputasi makanya setelah 4 sampai 5 tahunan katanya dia 4 sampai 5 tahunan dihitung dari hari ini enggak sih 10 kalau enggak 11 tahun baru dia cerita baru dia keluar saya ceritanya dia itu 3 episode saya yang rekam di kamera saya itu sampai 3 periode jadi saya hanya ingin meluapkan ini semuanya kepada semuanya untuk jadi pembelajaran dia memang niat dia niat memang mau telepon dia mau membagi ceritanya aku udah ngomong mbak nanti komennya pasti macam-macam enggak apa-apa mas saya terserah mau diatomen enggak apa-apa orang-orang itu mau menghujat saya enggak apa-apa seseorang itu pasti mempunyai masa lalu entah itu jadi kayak gitu juga sama enggak apa-apa semua orang itu menghujat saya enggak apa-apa saya saya dengerin kan sampai akhir di endingnya kayak gitu yakin itu mbak kayak gitu bener maka dari itu mas karena karmanya sudah dibayar dan saya sama Gustialah dikasih tahu bahwa karmanya dia kebayar di dunia saya baru saya baru merasa hidup saya jauh lebih damai nah tapi dia kan berdoa dulu sampai kalau sampein kan damai dulu saya saya waktu itu berdoa ya Allah sampai setiap malam itu ya tahajud dia seminta sholat istighfar ya Allah aku ini harus gimana ya Alhamdulillah niat saya itu baik Bismillahirrahmanirrahim saya bangkit ya sampai sekarang ini menjadi lebih baik daripada garangan itu nah iya makanya jadinya kan berdamai dengan diri sendiri itu ya butuh waktu lama mas butuh waktu lama ya makanya kan sampai dengan sampein konten yang seperti ini sampein ngobrol yang seperti ini dan didengarkan sama yang lain ya kita berharap bahwa kita gak bisa membantu mereka tapi setidaknya dengan cerita ini mereka akan sadar dimana bahwa oh ternyata yang ditipu sama laki-laki itu juga banyak dan akhirnya dia juga bisa bangkit dia juga bisa berjuang bisa melanjutkan hidup kan kan intinya seperti itu sih mbak iya iya benar yaudah mas makasih ibu banget atas waktunya jadinya semoga sehat selalu buat sampean selalu Alhamdulillah Amin tak duluin tak duluin doanya biar balik ke saya tak duluin doanya Alhamdulillah semoga sampe tetap sehat sampe tetap bahagia Amin bisa Alhamdulillah Amin bisa jadi cerita kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat siapapun yang memang mau bangkit dari keterburukan kan gitu iya Kak saya juga terlalu lama kita menikmati keterburukan itu secepatnya mbak yang lagi terburuk tempatlah bangkit ingatlah anak dan orang wakita mbak tujuan awal terburuk iya koko matandro dan dikasih kepergahan mungkin dikipar ringi hat ruara pesiki lancar resiki ini amin amin yaudah kita diberikan diberikan kepergahan hidup amin alhamdulillah makasih banget mas ya sehat selalu mbak E ya matur seban wun oke teman-teman semuanya cerita motivasi hari ini luar biasa saya seneng harapannya adalah ceritanya seperti ini ya jadi bangkit dari keterburukan tetap kuat dan bertahan menjalani hidup karena mungkin